Hai guys, selamat sore Sekarang hari Kamis ya teman-teman Hari Kamis Ini mau kemana kak? Ini perjalanan mau lihat Surve yang kemarin aku bilang Mau tengok Rumah Sudah jadi Prosesnya Seperti apa Soalnya sudah 2 bulan Desember kan biasanya itu Hujan kenceng-kencengnya ya Ternyata gak hujan geng Kebetulan gak hujan Jadi nanti kita lihat proyeknya Itu rumah Jadinya sudah Apa? Jadinya sudah Seberapa jauh lah jadinya gitu geng Rumah-rumah biasa rumah yang ditempatin gitu Rumah keluarga Tuh Kayak gini Ini kota kecil ya teman-teman Kota kecil tuh seperti ini Ini aku naik Go car Naik go car Naik go car geng Soalnya sepeda muter yang di rumah itu Dipake untuk adekku keluar Jadi gak ada kendaraan Gitu Jadi kita naik go car Nanti pulangnya naik apa? Pulangnya naik beca Enggak geng Pulangnya nanti ya Naik ini Go car lagi pulangnya Gitu Kota tanya seperti ini geng Bagi kalian yang kangen kampung halaman Cepet pulang Gitu Begian anak rantau Hati-hati kalau bekerja di jalan Jaga kesehatan ya geng Soalnya musim hujan geng Oke ini aku videonya Maku sambung nanti aja dulu ya Ini masih di perjalanan geng Nanti kalau udah sampai Mari kita berbincang-bincang di video selanjutnya Ini kan tutup ya Ini kan malam kok ditutup Portalet Oh tapi itu bisa dapet situ kok pak mobil Mas itu mobil ya mas? Bisa dapet situ pak Lewatnya ada mobil Cuma dapetnya ditutup Ini tempatnya tuh itu geng Apa deket sawah-sawah Nanti aku jadi petani Kalau aku pindah sini Macul-macul Enggak sini aja pak Geng matur mungkin pak Nah ini tempatnya geng Tempatnya seperti ini Itu sawah-sawah Nah tempatnya seperti ini Makasih pak Ini tempatnya Jadi itu ada apa Jagung-jagung geng Itu jagung tuh perumahan Perumahan Kayak gitu Ini rumah tetangga Bagus ya bangunannya Alala Skandinavian Satu coupling Ini satu atau dua Dua Ada pohon keresnya Ya Tuhan pengen banget Beli rumah disini Dari nama Tuhan ya geng Supaya nanti Siapa tau kan Kalau dapet rejeki Dari mana gitu Ya kejok-rejeki Kesasar Ya rejeki dari Tuhan Buat tambah-tambahan Terus bisa beli tanah Beli rumah Kalau yang sebelah situ tuh Rumahnya Orang tua teman-teman Jadi rumahnya Orang tua aku Kalau aku sih Ya pengennya sih Bangun sendiri Tapi belum punya uang Teman-teman Begitu Nah ini Itu mama lagi nengokin Gitu Ini proyeknya Berhenti dulu Sementara Karena Masih belum ada rejeki Teman-teman Doain aja ya Kalau ada rejeki Siapa tau Nanti kita bisa Terusin bangunnya Jadi ini areanya tuh Area sawah-sawah Teman-teman Area perumahan Tapi di area sawah-sawah Kayak gitu Tuh Tuh Ini atapnya Belum jadi Teman-teman Doain aja Kalau ada rejeki Kan siapa tau Nanti kita bisa Bangun atap Jadi ini tanahnya Sudah kebeli Jadi Orang tua aku Yang waktu itu Beli tanah Belinya tuh udah Satu tahun yang lalu Teman-teman Satu tahun yang lalu Jadi nabung Nabung-nabung Gitu Soalnya daripada kontrak Mendingan kita punya rumah Sendiri gitu Setidaknya punya rumah Sendiri tuh Lebih bagus Daripada kontrak Soalnya nanti Uangnya kebuang Hanya untuk membiayai setiap Harinya kita harus nabung Terus untuk bayar kontrakan Gitu loh geng Jadi ini rumah sendiri Tapi Proyeknya masih Berhenti dulu Karena Dananya belum ada Teman-teman Dananya gak nututin Untuk ini atap Doain aja teman-teman Supaya aku bisa Punya uang Lebih nanti bisa bantu Sedikit-sedikit lah Perekonomian keluarga Gitu Tuh ada pak tani Di situ Tuh ada orang Apa Panen jagung ya geng Oh my god Masa itu panen jagung geng Panen jagung Tadi kita tanya orangnya Siapa tau Dikasih jagung gratis Gratisan aja Tapur mu Nah ini geng Nah itu gak bisa Masuk ke dalam ya teman-teman Soalnya kemarin tuh Ditutup adikku Sama dibantu pak tukangnya Kulinya yang namanya Kemarin Oh Ya ditutup sama Kulinya Kuli sama pak tukangnya Disini Kita pipa mayung Pipa untuk apa Ya untuk Terjumpa aja Untuk air dari atas Itu Talang Talang pipa yang Disalurin dari bawah Dari atas ke bawah Gitu geng Jadi doa nih teman-teman Dapet rezeki lumayan ya mayung Untuk nambar-nambar Kita bisa bangun Atapnya Jadi bertahap teman-teman Gak langsung Soalnya kita kan Bukan orang kaya Jadi kita dananya Pas-pasan teman-teman Doain aja geng Ayo-ayo Pasti bisa Terus ini Sisa pasir Sama Kerikil-kerikil Memang ditaruh disini Jadi sisanya Kalau sekarang tuh Dia pakenya Batu batayang itu ya Putih ya Batu kapur tuh geng Aku tuh dulu Sampai gini Kalau dikasih batu batayang putih Itu panas gak ya Soalnya rumornya tuh kan panas ya Tapi Lebih murah daripada Batu batayang merah itu Kalau yang punya dana Ya lebih bagus Pakai batu batayang merah Tapi kalau kita Ya Kita dananya Terbatas teman-teman budgetnya Jadi kita pakai Batu batayang putih Gitu Kayak gini Ini luasnya berapa Luasnya pirumah 12 x 12 12 x 12 Jadi ini Panjangnya 12 Luasnya 12 Jadi 12 x 12 Ini 2 kaveling Jadi 1 kaveling tuh Sebenernya 6 x 6 Iya mah 1 kaveling tuh 6 x 6 ya 6 x 6 Oh 6 x 6 Belinya berapa kak Gak tau geng Gak tau Yang tau Ya orang tua Belinya dulu Dulu geng Dulu Setahun apa 2 tahun yang lalu gitu Belinya tuh Iya 2 tahun yang lalu Kalau gak salah Gitu Ini Depan ini Ruangan depan Rencananya kamar aku Terus Sebelah sini Depannya tuh taman Kalau kosong nanti ya Mau aku bikin dapur Ngevlog disini Teman-teman Atau Jadi nanti Kamarku sekaligus studio Tuh disitu Gitu geng Jadi seperti itu geng Berarti gak bisa masuk Gitu sama ya Pencolotan ya Kayak bacing loncat Kayak gitu guys Mungkin bisa Aku mau lihat dari situ Tapi aku gak bisa geng Itu kan disitu ada pipa-pipa tuh Nah disitu kan ada pipa Ada pipa Terus masa aku lihat dari situ Celah-celah Ini Geng aku gak bisa masuk ya geng Kurang lebih seperti itu Dalamnya Aku gak bisa masuk Teman-teman Soalnya itu ditutup Kenapa ditutup kak Di dalam tuh masih ada Beberapa alat-alat Bangunan Sama Bahan-bahan bangunan Jadi untuk Amannya ya Ditutup aja Supaya gak diambil orang Soalnya kan kita Tinggalnya gak disini ya Teman-teman Kita tinggalnya Sekitar 2 km Dari sini Jadi takutnya nanti Diambil orang atau apa Memang ditutup Seperti itu geng Begitu Begitu Itu kalian lihat gak Dalamnya kayak gitu ya Aku gak bisa lihat geng Nah Terus kita akan keliling Nanti kalau ini Projeknya sudah jadi Aku akan liput Segera Dunia dalam berita Aku tuh takut Ular Soalnya ini Daerah sawah ya geng Takutnya dipatok Kak situ lah Kak lucu lah Tuh Jadi ini Seperti ini geng Tuh Nanti tuh Mepet ini Apa namanya Mepet sawah Duh Oh Itu kan jendela Geng Tuh Jendela disitu tuh Ujungnya dapur Ma Mepet sawah ya geng Jendela disini Jendela disini Nanti Apa nih Aku Buka Cendela disini Buka Bis itu Tidak dibuka Eh Jadi itu portal disini Geng Itu depan portal Ini rumah tetangga Gitu Aduh Ada singkong Geng Ada singkong Geng Itu mama lagi Mengutin paku Lumayan paku Sama kawan Dibawa pulang Nanti untuk Apa namanya Benah-benah Di rumah Ini batu kerik Memang taruh sini Teman-teman Aku gak minta Apa-apa dari kalian Cuma minta Doanya aja Jangan skip iklan ya geng Supaya aku dapet uang Dari iklan Dari youtube Nanti lumayan Tambahan tuh ini Jangan skip iklan Ini gak tau Kok laleran Tempatnya pak tukang Untuk minum Mana bisa penggunaan tukang Arek-arek Ini gila yang ini Aradip Aku mau di gila Dikainnya Ambali Jeding Loh Yang agak Geragal Jeding Disini Gak Sengkasi Gak Waki Gendok Geding Geding Gawak Tempatnya seperti ini Terus sebelah sini Nanti udah Udah dibeli orang Geng Namanya Bapak siapa Gitu loh Nanti Akan menjadi Tetangga aku Tuh Ini area sampingnya Tadi kan udah aku shoot Yang samping Sebelah Kanan Yang ini Sebelah kiri Tuh Ini tingginya Berapa ya Empat meter Atau Tiga setengah Kayaknya sih Tiga setengah Kalau Notok sampai Plafon Kayaknya Tiga setengah Kalau sampai atap Empat meter Tingginya Gitu Ya Enaknya rumah tinggi Gini Takutnya nanti Kalau terlalu rendah Terus Tuh banjir Gitu Gitu Mati gini Pira mati Tiga setengah Ya Tiga setengah Geng Hampir empat Sebenernya itu Empat Empat meter Tapi Dipotong Berapa Senti Gitu loh Untuk Sampai Dek Gitu Aku gak ngerti Bangunan Gitu lah Ya Kayak gitu Mah Ini kalo panen Jagung Mah Kayaknya kita Mau Minta Nanti Sungkan Kayaknya Gak Gitu Kayaknya Gitu selamat menikmati itu kan orang mantu tinggi yuk oh denger suara itu kak kereta api denger suara kereta api soalnya disini itu deket rel kereta api teman-teman ini kayak mau mulung kayak mulung kayak pemulung geng emang guys daripada kita kan saya kan sukanya dandan-dandan gitu loh biar gak beli paku, gak beli bendrat ini punya sendiri seperti ini namanya orang miskin ya gisa bertahun-tahun kontrak ya bertahun-tahun kontrak geng doain supaya kita dapat sedikit rezeki untuk bangunan atap ya teman-teman doain aja saya beli es besi itu aja semua saya bendikan oleh hari ini tukangnya perai karena gak bisa bayar ya teman-teman ini 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 oh kok duduk wong pikir kok panen jagung geng ternyata orang itu apa ngarit ini sudah selesai gitu ini ini tak bawahnya oke yuk adepsi ini kayaknya ya ya seperti ini guys keadaannya ya itu bapak-bapak lagi mencari rumput mencari rumput guys dari situ orangnya ini jagungnya sudah panen ya teman-teman itu kayaknya petai yuk kalau sebelah sekatin bangun yuk enggak sih ngkocok gini ceritanya ambat ingin aneh unu ya ambat tukang aku merambat yuk ngarit celana ambat yuk ini ku tak kaping tau satu kaping dulunya aku ngambilin 65 kak 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 ini memang anaknya enak ya tempatnya sawah-sawah gini ini tempat yang khususnya kak 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 yang jual daerah tanah kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman oke jangan lupa subscribe like and share dan jangan skip iklan ya teman-teman sampai berjumpa di video selanjutnya bye-bye